Buang-buang ya, gue pake video ya, siapa? Oke, selamat ya. Ini menang di pertandingan pertama kualifikasi ya. Gue ngeciptain dulu tadi, gimana? Ya pertama, pasti puji Tuhan bisa main bagus hari ini, bisa maksimal. Terus bisa diberi kelancaran juga dari awal sampai akhir. Ya tadi pertama sempet tegang juga karena ini pengalaman pertama saya buat main di setora. Ini sempet tegang, ditonton banyak orang juga, tapi ya saya bisa mengatasi ini. Gimana rasanya main di setora? Yang pasti ada tegang, tapi seneng sih biar penontonnya ramai. Soal lawan tadi gimana? Tadi lawan, dari saya pernah bertemu sebelumnya di 2022 dan itu kalah di Orland semester itu. Tapi saya sekarang udah mulai belajar kemarin evaluasi sama pelatih mengenai kekalahan yang terlalu. Dan tadi bisa diterapin di permainan tadi. Nanti lawannya beranda ya? Nanti langsung. Itu apa yang mesti diwaspada dan itu? Sebenernya belum pernah ketemu, cuma yang pasti saya main dengan tipe saya. Tipe mainnya apa sih? Andalannya apa? Menyerang. Menyerang. Menyerang ya? Oh, oke. By the way, CA tuh role modelnya siapa sih yang dilihat barat? Mayangnya sampe minu-minu mainnya gitu, legend gitu sih. Yang pasti dari teman-teman lagi latihan dulu, senior-senior saya, kayak Kojo, Aginding, Mas Vito, Ciko juga itu. Bisa jadi role model sih, waktu di latihan juga. Mereka suka share gak? Banyak sih, banyak macam. Masih tau lah supaya bisa jadi lebih baik lagi. Gak cuma di dalam lapangan, di luar lapangan juga dikasih tau supaya attitude-nya bisa bagus. Oh, jadi selain masalah teknik juga masalah hati itu juga? Iya. Misalnya apa CA? Contohnya dong, misalnya? Iya, kayak apa ya? Mungkin kayak menghargai orang lain, menghargai ampayer, menghargai linjas, atau segala macam-macam. Gitu sih, Pak. Kalau, kalau idola CA, siapa? Kalau yang dari teman-teman itu dia? Idolanya ya emang itu dapet Kojo, kalau gak Aginding. Oh, dua itu. Iya. Thank you, CA. CA, CA. Saat ini kan ranking 82 dunia. Ada target khusus di tahun ini gak? Target khusus di tahun ini paling gak bisa tembus di top 30. Supaya kalau masuk di pertandingan di Super 500, 7,5 gitu, gak perlu reserve lagi. Jadi udah pasti masuk. Terus di pantai. Jadi, kalau mau makan malam, apa yang harus di sini? Kondisi fisik gak selalu bermasalah ya. Karena saya pernah lebih parah dari ini. Dulu, waktu di International Challenge, saya ini bisa main sampai 3 hari. Jadi, menurut saya gak selalu bermasalah. Sukses selamat menurutmu, Pak. Oke, terima kasih. Boleh foto, Pak. Iya.